Di masjid teman anak beberapa pekan yang lalu, khotib Jumatan terindikasi syiah dari khutbanya. Apakah sebaiknya, apa sebaiknya yang dilakukan? Apakah meninggalkan sholat Jumatnya atau tetap meneruskan? Kalau masih belum ada sesuatu yang pasti, teruskan saja. Karena ulama sepakat mengatakan hukum sholat di belakang majhulul hal. Majhulul hal itu orang yang tidak jelas statusnya, itu sah, hukumnya sah. Kalau kita tidak tahu ya, kalau kita tahu orang itu musyrik, orang itu memang dasarnya sudah murtad, atau memang orang yang sudah terindikasi, akidahnya rusak. Dan kita tahu, maka itu baru kita tidak boleh sholat di belakangnya, cari tempat lain. Tapi kalau kita tidak tahu, maka hukumnya kembali kepada hukum asal. Jadi tidak perlu meninggalkan, cukup kerjakan saja kembali. Atau dianggap sah insya Allah. Jika imam pada saat sholat maghrib, pada rakat kedua lupa tahiyyat awal, dan makmum mengingatkan dengan kalimat subhanallah, lalu imam turun tahiyyat. Apakah makmum harus sujud sahwi sebelum dan sesudah salam? Kalau imamnya sujud sahwi, maka ikut semuanya. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka tidak perlu ikut sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini, teman-teman sekalian dilakukan, kalau seseorang lagi sholat, kan sahwi itu artinya lalai ya, kelalaian. Itu kalau antum sudah pindah ke gerakan yang setelahnya. Misal, kita pas sujud, ternyata satu kali saja sujud. Tiba-tiba kita berdiri. Subhanallah, pas kita duduk untuk berdiri ke rakat yang setelahnya, kita teringat, kayaknya tadi sujudnya baru satu kali nih. Lalu kita sujud lagi, ini tidak butuh sujud sahwi. Tapi kalau antum sudah sempat berdiri, artinya sudah pindah ke gerakan yang setelahnya sudah sempurna, baru teringat, ini aja sujud sahwi. Ini aja sujud sahwi. Sujud sahwi juga dengan dua cara. Ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sudah salam. Kalau gerakan-gerakan yang keliru dalam sholat, lalai, lupa, gitu kan. Teringat sebelum salam, misal antum pas rakat keempat, ragu. Ini empat atau tiga ya. Lalu antum tambah satu rakat. Karena kalau kita mengingat, ragu tiga atau empat, kita cari rakat yang paling sedikit. Ambil tiga misalnya. Kata Nabi SAW, kalau kalian lupa tiga atau empat, pilihlah tiga. Karena kalau seandainya pun dia sholat lebih lima, maka empat rakatnya sudah terpenuhi. Tapi kalau dia pilih yang lebih banyak, dianggap empat, ternyata kurang baru tiga, maka akan kurang sholatnya. Kita dianjurkan memilih jumlah yang lebih sedikit. Nah, kalau teringat seperti ini, sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Setelah baca tahiyyat selesai, sujudlah dua kali dan bacaannya adalah bacaan-bacaan sujud. Boleh juga ada bacaan khusus seperti misalnya, bacaan yang dibaca sebenarnya dalam sujud juga ya. Itu ada doanya sendiri. Bisa kembali kepada buku rujukan. Kemudian, boleh juga membaca bacaan sujud. Tetapi diantara dua sujud tidak ada bacaan apa-apa. Sujud sahwi ya. Sujud saja baca-bacaan sujud, kemudian duduk, sebentar lalu sujud lagi. Jadi tidak membaca lagi. Setelah itu, berdiri baru salam sholat. Imam lakukan ini anda juga harus lakukan. Walaupun imamnya yang lupa tadi. Karena kita kalau sholat berjamaah berbeda. Imam menjadikan untuk menyempurnakan sholat seseorang atau pengikutnya. Kalau seandainya antum sudah bubar sholat. Ini sudah selesai sholat, salam. Begitu kita lagi zikir, ada di belakang kita tepuk. Akhi, ukti, kayaknya tadi rakat anda ini kurang satu. Tadi kayaknya ikut sama saya ini sama-sama. Saya masbuk dua rakat, anda juga tadi dua rakat. Tapi kenapa anda cuma tambah satu rakat? Kita diingatkan. Lalu kita ingat, oh begitu ya? Baik, langsung berdiri pada saat itu. Berdiri tambah satu rakat. Lalu sampai salam. Setelah saya salam, baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam. Karena ingatnya juga setelah salam. Dan ini beranjak daripada hadis Bukhari. Nabi SAW pernah sholat asar, dua rakat salam. Maka para sahabat diam semua, enggak ada yang nyaut. Tapi mereka bimbang, kok jadi dua rakat asar ini? Sampai Nabi SAW berdikir. Nabi SAW tidak ingat rupanya. Sampai berdikir, sahabat selesai zikir. Tradisi Nabi SAW habis zikir, langsung berdiri pergi ke pintu masjid. Lalu menunggu sahabat-sahabat yang mengeluh. Atau yang menyampaikan apa sesuatu permintaan dan seterusnya. Ada satu sahabat yang mendekati mengatakannya, Rasulullah, apakah turun wahyu? Ada wahyu baru turun mengubah asar jadi empat, menjadi dua? Atau anda lupa? Kata Nabi SAW tidak ada wahyu turun dan saya tidak lupa. Nabi SAW yakin sekali. Dengan hikmah Allah tentunya ya. Agar mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kalau terjadi seperti ini. Maka Nabi SAW memegang tangan sahabat tersebut, mengajaknya masuk ke dalam masjid. Kebetulan sahabat-sahabat yang lain belum bubar. Maka kata Nabi SAW, Benarkah yang orang ini katakan? Kalau saya tadi cuma sholat dua rakat, serentak mengatakan benar ya Rasulullah. Maka beliau langsung menghadap Qiblat, lalu beliau mengerjakan dua rakat, sampai salam, setelah salam baru beliau sujud sahwi. Karena mengingatnya setelah salam. Pendapat yang paling kuat pada makmum membaca al-fatih atau tidak di belakang imam. Yang disepakat oleh para ulama, yang saya sebutkan itu yang disepakati ya. Yang disepakati adalah kalau sholatnya sir tidak ngerasin suara, seperti misalnya duhur, asar, kemudian rakat ketiga maghrib, dan dua rakat terakhir isya. Ini namanya sholat sir, kecilin suara. Maka wajib ma'amu membaca al-fatihah. Wajib ma'amu membaca al-fatihah. Kecuali dalam keadaan ini khilaf ulama, bagaimana kalau dia baru membaca al-rahmanir-rahim, maliki yawmiddin, imamnya Allahu Akbar rukuk. Apa yang dia harus lakukan? Jumhuru ulama mengatakan ikuti imam. Karena dia sudah berisihat, dia sudah baca. Tapi tidak selesai. Sama dengan orang masbuk. Baru Allahu Akbar, imamnya kita baru baca dua al-fatihah, sudah rukuk. Apa yang harus kita lakukan? Jumhuru mengatakan rukuk saja. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Harus dia baca. Tidak bisa. Dan dia boleh ketinggalan untuk mengejar al-fatihah sampai tiga gerakan. Kalau dalam madab Syafi'i, ya. Tiga gerakan artinya rukuk, sampai sujud pertama. Nah itu dia boleh tetap menyelesaikan al-fatihahnya, lalu dia mengejar imam. Karena pentingnya masalah al-fatihah ini. Tapi kalau sholatnya jahar, ngerasin suara, subuh, dua rakat pertama maghrib, dua rakat pertama isya, maka ini hukumnya, Jumhur mengatakan tidak ada bacaan bagi makmum. Kecuali imam memberikan jeda waktu. Beranjak daripada hadith yang suhi, bahwasannya Nabi SAW pernah mengatakan, waladhalin, amin, lalu tiba-tiba sahabat di belakang berumba-lumba baca al-fatihah. Jadi ada suara bergemuruh gitu. Sehingga bacaan Nabi SAW, Nabi sendiri terganggu, SAW dan makmum juga tidak konsentrasi dengar bacaan ayatnya beliau. Beliau begitu salam, lalu beliau mengatakan, ma li unazi'ah, kenapa tadi saya diganggu dengan bacaan kalian? Kata perawi hadisnya, kalau saya tidak salah, Abdullah bin Umar berkata, mulai semenjak itu saya tidak pernah lagi membaca al-fatihah di belakang Nabi SAW. Kalau sholatnya jahar, kalau sholatnya ngerasin suara. Ulama-ulama seperti Imam Syafiq rahimahullah melihat bahwasannya orang yang membaca al-fatihah, baik sholatnya jahar, kerasin suara atau sir, itu wajib. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Maka beliau tidak membedakan antara sholat berjamaah atau sholat sendiri. Kalau sholat sendiri mutlak harus baca ya, tidak boleh sama sekali tinggalkan al-fatihah. Batal sholatnya kalau tinggalkan al-fatihah. Kalau sholat berjamaah, sebagaimana saya sebutkan tadi khilaf di antara ulama itu. Imam Syafiq semuanya, mau sholatnya jahar atau sir, semuanya harus membaca al-fatihah. Allah SWT kalau kita simpulkan, kalau saya simpulkan dari pendapat-pendapat ulama ini, saya melihat, kalau seandainya imamnya membaca al-fatihah dengan suara keras, jelas, kita dengar ya, kita dengar, seperti sekarang ada mic, lain kalau mati lampu gelap, tidak kedengaran suara itu kita terlalu jauh dari imam, itu lain. Walaupun sholat jahar tetap wajib baca al-fatihah itu. Karena kita tidak dengar. Karena memang Allah berfirman, umumnya ulama berpegang pada ayat ini, A'udzubillahimnas syaitan rajim, fa'idha kuri al-qur'an, fassami'ulahu wa'ansitu. Kalau Al-Quran dibacakan, dengarkan baik-baik dan, ya, telitilah, jelihlah. Berarti kasusnya adalah kalau dengar, kalau dengar kita gak boleh berkata yang lain gitu kan. Nah kalau imam sholat jahar, duduk maghrib misalnya, tapi mati lampu, kita di sholat kelima atau ke enam, ke tujuh ke belakang, gak dengar. Atau sholat di belakang, perempuan gak dengar sama sekali. Mereka kata baca al-fatihah. Selama tidak dengar. Tapi kalau mereka dengar al-fatihah itu, seperti tadi imam kita, Masya Allah, membaca misalnya. Kita dengar. Dan, pada saat mengatakan, waladhalin, kemudian semua mengatakan amin. Begitu selesai amin, imamnya baca langsung surah. Nah ini, Allahu'alam, yang lebih dekat pendapat ulama, mengatakan tidak lagi baca al-fatihah. Kembali kepada hadith, bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu sudah ada hadith yang menjelaskan masalah itu. Tapi kalau imamnya jeli, imamnya jeli, dan dia lebih faham masalah fikhi, menjadi imam, adalah setelah waladhalin amin, imamnya diam jedah tujuh ayat. Al-fatihah. Maka pada saat itu, makmum silahkan baca. Dia membacanya. Jadi ini, tinggal tergantung bagaimana kondisi imam memberikan dia, kesempatan. Allahu'alam. Ustaz, apakah boleh sab sholat diisi oleh, mohon maaf, orang yang terkena Down Syndrome. Secara fisik, dia sudah balik, tetapi ketika sholat, orang tersebut sering mendahului imam, dan gerakan sholatnya tidak berurutan. Tentu kalau dia, kalau dia sengaja, atau memang dia, ada kelainan jiwa, atau apa ini, sebaiknya memang di masjid itu ada, ada tim khusus, yang mengatur ya. Jadi orang-orang seperti ini, kalaupun dalam kondisi dia tidak sadar, dia tidak tahu hukum, atau dia dalam kondisi gila misalnya, maka dia dibolehkan untuk keluar dari staff muslimin. Karena dia pun mengerjakan, dia bebas hukum, dia tidak ada taklif, kan gitu. Tapi kalau memang dia, hanya melakukannya, karena tidak bisa tahan, karena memang masalahnya adalah, sakit kakinya, dia akhirnya harus melakukan mendahului imam, maka solusinya kata ulama adalah, dia boleh mengerjakan sholat sambil duduk, cari inisiatif yang dia tidak mendahului imam. Karena kalau dia mendahului imam, tetap kena ancaman. Nabi SAW mengancam, siapa yang mendahului imam, maka bisa saja Allah mengubah wajahnya menjadi, wajah keledai. Hadis sahih, riwayat Imam Ahmad, masalah itu. Jadi sebaiknya ini, ada pengurus masjid, dan saya sarankan pengurus masjid ini, bisa lebih jelim melihat adanya orang-orang yang seperti ini, ada gangguan jiwa, ada orang yang sakit. Kalau di masjid-masjid di Saudi itu, sudah biasa sekali, kursi-kursi disiapin tuh. Di masjid itu banyak kursi. Jadi orang-orang tua yang tidak mampu, untuk berdiri lama, maka diambil kursi, dan mereka sholat sambil duduk di saf. Itu sudah umum. Di masjid Nabawi, di masjid Haram itu banyak sekali. Ketika zikir setelah sholat, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, lalu kita membalasnya, sehingga zikir setelah sholat kita terpotong, apakah kita harus mengulangi zikir tersebut, atau lanjutkan? Lanjutkan saja. Kita ada masalah. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Jadi pernah beliau SAW dalam hadis Bukhari, selesai sholat, asar, tiba-tiba beliau langsung, dengan cepat sekali, begitu salam, lagi zikir, berdiri dengan sangat cepat, melewati para sahabat. Sampai para sahabat yang meriwati hadis ini, berkata, kami heran dengan kecepatan Nabi SAW, dalam cepatnya gerakan Nabi SAW itu. Maka setelah itu pun, setelah beberapa saat, Nabi SAW balik lagi, dan duduk lagi, berdikir lagi. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, Rasulullah ada apa? Kata Nabi SAW, tadi saya tiba-tiba teringat, di rumah saya ada kurma sadaqah, yang sudah saya niatkan mau keluarkan. Maka saya tidak ingin itu tertunda. Maka saya pun segera mengeluarkannya, lalu kemudian saya balik berdikir. Jadi ulama mengambil daripada hadis ini, bolehnya orang kalau berdikir habis sholat, itu kalau ada sesuatu yang wajib baginya, atau sesuatu yang darurat, dia boleh memotongnya, seperti menjawab salam, seperti misalnya turun hujan, tiba-tiba dia harus pindah, kena-kena air, atau apalah yang harus memindahkan dia, maka dia boleh pindah, dan kemudian dia melanjutkan fikirnya. Bagaimana Anda menyikapi setiap akan sholat, pasti ingin sekali buang angin. Apa yang harus dirukiah? Bagaimana kira-kira? Rukiah boleh? Silahkan Rukiah. Mungkin was-was syaitan. Itu was-was syaitan ya. Harus dilawan. Dan cara yang efektif adalah, jangan biasakan buang angin. Memang betul? Jadi orang yang biasa tidak bisa tahan buang angin itu, karena beranjak dari apa? Kebiasaan dia. Dia sudah biasa, mungkin di depan teman-temannya, kadang-kadang bercanda, memang digangguin mereka. Emang gitu? Dia sering iseng. Nah, akhirnya sudah terbiasa. Jadi itu menjadi hal yang selalu kayak orang yang terbiasa, maaf, ngupil, orang yang biasa, korek kuping, orang. Jadi, karena ini kan kebiasaan, jadi terbiasa. Sama dengan itu. Walau orang yang tidak membiasakan dirinya untuk keluarin angin, insya Allah tidak keluarin angin, karena pada waktu memang dibutuhkan. Jadi memang ini harus diubah dari cara itu dulu, pola itu. Dan ini subhanallah juga tidak baik ya, sebaiknya memang ditinggalkan. Jadi ini insya Allah dengan cara antum terapi diri, supaya jangan sampai sering mengeluarkan angin, terutama dengan mengolok-olok, gitu kan, ada bercanda, termasuk juga di depan pasangan misalnya. Lebih baik kita menjaga itulah. Percuali darurat sekali ya. Percuali darurat. Kalau rukia saya sarankan silahkan rukia, bisa jadi was-was juga, syaitan, bisa terjadi. Semoga Allah senantiasa memberkai Ustaz Khalid berserta keluarga dan kita semua yang hadir di majlis ilmu ini. Amin. Dan jazakallah khair atas doanya. Solat sunnah afdalnya dikerjakan di rumah. Saya biasa mengerjakan solat sunnah al-fajir di rumah, namun masjid di tempat saya, jarak antara azan dan ikhomahnya sebentar. Saya terkadang ketinggalan takbiratul ikhram bersama imam, tapi tetap dapat rakyat pertama. Sebaiknya saya solat sunnah di rumah atau di masjid? Di masjid. Gitu kan? Di masjid. Jangan lantum kejar ikan teri, ikan paus lewat ini. Solat sunnah al-fajir itu ikan teri dibandingkan solat subuh. Itu ikan pausnya. Jadi jangan ketinggalan. Solat di masjid, tidak masalah. Kan lebih afdal kalau solat di rumah. Kalau solat sunnah kan? Kan gitu, lebih afdal. Jadi jangan sampai mengejar afdal ya sunnah, ketinggalan fadilah yang besar dari solat wajib. Karena mulai Allahu Akbar imam, kita juga Allahu Akbar, itu sudah dijatat pahala. Jadi itu ada fadilah. Jangan ketinggalan itu. Bahkan kalau perlu kita masuk masjid, sudah mau ikhomah, ya sudah kita solat subuh. Nanti sunnah al-fajirnya, ulama' berpendapat mengatakan sunnah al-fajir pernah dikerjakan oleh Nabi SAW setelah terbit matahari. Itu dibolehkan bagi orang yang sudah rutin mengerjakannya. Kalau dia ketinggalan, sudah masuk masjid subuh, sudah ikhomah, dia solat subuh, kemudian nanti dia setelah terbit matahari sebelum duha, dia boleh mengerjakan sunnah al-fajir yang ketinggalan itu. Apakah boleh mengerjakan solat wajib bertepatan dengan berkumandangkannya ajan subuh? Karena saat mengerjakan tahajud, waktunya sudah sangat dekat dengan waktu subuh. Sementara saya belum solat wajib. Pertama sekali saya sarankan, antum solat wajib seperti sekarang nih, Ba'da Isya. Itu lebih baik. Dan nanti, kecuali kalau antum memang sudah terbiasa bangun jam 2, setengah 3, masih panjang, jeda waktu menjelang subuh itu baru. Kalau enggak, saran saya jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Baik sebelum ntar sebelum tidur, atau habis Ba'da Isya, langsung solat wajib. Itu sudah disepakati oleh para ulama, berarti daripada hadis Bukhari, di mana sahabat-sahabat menyampaikan diantaranya, Abu Hurair Al-Anhu yang mengatakan, saya diwasiatkan dari saya 3 hal yang saya tidak pernah tinggalkan selama hidup saya, puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakas, solat duha dan saya tidak pernah tidur, kecuali saya sudah witir. Agar antum tidak mengejar di malam hari, kecuali solat tahajud. Pertanyaan tadi, bolehkah solat witir sementara azan dikumandankan? Boleh jawabannya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasannya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian dengarkan azan, segerahlah berwitir. Segerahlah berwitir. Artinya masih boleh kan? Bahkan ada pendapat ulama mengatakan, kalau jedah antara azan dan ikhoma subuh masih panjang, seperti masjid haram misalnya, 20 menit, 25 menit baru ikhoma. Sementara antum sudah terbiasa kerjakan solat tahajud. Dan itu kebablasan sampai azan subuh baru bangun. Boleh mengerjakannya antara azan dan ikhoma subuh. Karena itu bukan waktu yang dilarang untuk solat. Kalau sudah ikhoma subuh, waktu dilarang solat. Tidak boleh. Berarti di sini pendapat ulama mengatakan, masih boleh mengerjakan sunnah-sunnah antara azan dan ikhoma subuh. Ini termasuk, yang bisa diambil pelajaran dari situ tadi. Apakah pahala solat jamaah di masjid sama besar dengan jika kita solat jamaah semisal di rumah atau di tempat lain? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Fadilah ke masjid ada sendiri. Kalau di tempat lain, tidak ada fadilah melangkah ke masjid. Kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah ke masjid, maukah saya tunjukkan kalian, amal yang paling banyak mengugurkan dosa, dan menginginkan derajat, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, beruduk di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang malas kita uduk, seperti mau tidur, habis berhubungan biologis, mau tidur atau mau mengulanginya, dianjurkan uduk dulu, atau di musim dingin, atau menjaga uduk, batal uduk, uduk lagi, ini justru pahalanya besar. Dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid. Berarti melangkah kaki saya sudah ada pahala. Hadith yang lain juga, riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah ke masjid, satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajatnya. Ini tidak ada di tempat lain, harusnya di masjid. Kemudian ada hadith yang berbunyi, siapapun yang pergi ke masjid sholat, setiap berjama'a, waktu sholat wajib, maka setiap kali ke masjid dapat satu istana di surga, setiap pulang satu istana di surga. Ini tidak ada di tempat lain. Tinggal tentang masalah jama'anya, 25 kali lipat dapat pahala, itu sama. Itu sama. Karena hadith Nabi SAW, menjelaskan sholat berjama'ah, sama saja, mendapatkan pahala 25 kali lipat itu. Dan diangkat 27 derajat. Allahu'alam. Kapan waktu yang paling utama untuk sholat sunnatul fajr? Antara azan dan ikhomah subuh. Antara azan dan ikhomah subuh. Apakah ada bacaan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, pada saat berhudu, seperti doa ketika membasu muka, tangan, dan lainnya. Yang saya tahu, doa yang dibaca adalah, pada saat memulai uduh, itu hadith Bukhari. Membaca Bismillah, pada saat memulainya. Bahkan Syekh Jibrin mewajibkan masalah itu. Mengatakan, harusnya seseorang membaca Bismillah. Beranjak daripada hadith, janganlah seseorang kalian bersuci, kecuali sudah memulainya dengan basmala. Kemudian, nanti selesai uduh, baru membaca dua kalimat syahadat, beranjak daripada hadith Bukhari. Yang berbunyi, siapa yang selesai uduh, kemudian dia membaca, ini hadith Bukhari Muslim, maka Allah akan membukakan baginya delapan pintu surga, dia bisa minta yang mana dia mau masuki. Begitu pula, ada hadith yang lain, riwayat termini menambahkan, ditambah doa, Ya Allah jadikanlah orang yang selalu bertawabat, dan juga orang yang selalu bersuci. Jadi, dari hadith ini, yang kita tahu, ada doa di awal, ada doa di akhir. Kalau di pertengahan, Allah alam, saya tidak pernah dapatkan riwayatnya. Secara pribadi ya, saya pribadi. Jadi, kalau Anda mendapatkan riwayatnya, silahkan, Anda amalkan. Tapi saya pribadi, belum pernah menemukan, kecuali di awal dan akhir saja. bagaimana hukumnya bersedekap, melipat tangan kembali, saya sudah bangun dari rukuk. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Boleh saja. Bersedekap pada saat bangun dari rukuk. Samim Allah, Iman Hamidah, saya sudah sebutkan tadi kan, khilaf di antara ulama'nya. Jadi, boleh kembali ke dada, boleh kembali ke, sebelah kawah kita. Apakah seseorang yang telah mencapai dosa kufur, lalu tiba-tiba dia bertobat atas hidayah Allah, kemudian dia mengerjakan sholat, tapi belum mengulangi syahadat. Apakah sholatnya sah, dan diterima oleh Allah SWT? Tidak bisa. Kufur itu syaratnya untuk kembali ke Islam, harus syahadat. Jadi, kalau sholat, dianggap orang kafir sedang sholat, tidak diterima sama Allah. Harus syahadat. Di mana caranya? Itu syaratnya. Karena dia sudah kufur. Saya pernah mendengar, jama' apa ini? Suri. Apakah sholat dengan menjama' suri ini diperbolehkan? Apa ini jama' suri ini? Siapa yang bertanya ini? Saya tidak tahu ini apa jama' suri. Ada mati suri, ada jama' suri, ini macam-macam. Nanti ada nikah suri juga. Wah, begitu nikah semangat ya. Saya tidak tahu, maaf. Saya minta maaf, saya tidak tahu ini, maksud jama' suri itu apa. Apakah ada hukum had untuk orang yang meninggalkan sholat? Ada. Jelas. Kalau dia meninggalkan secara malas, hukumnya had. Dihukum. Dan, Imam Syafi'i mengatakan, tergantung pemerintahnya setempat. Boleh memenjarahnya, boleh mencambuknya, gitu kan. Tapi yang jelas, harus ditakzir. Ta'zir itu dihukum dengan berat. Dan tidak boleh dibiarkan ada di lingkungan komusimin orang yang tidak sholat. Wajib terutama ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Apakah zikir, setelah sholat, boleh dikerjakan sambil berjalan keluar masjid, karena ada keperluan? Boleh saja. Tidak ada masalah. Tapi, antum kehilangan, doa malaikat. Karena hadis Nabi SAW, siapa yang habis selesai sholat, tidak berdiri dari musolahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wuduknya, sambil berzikir, dia lagi duduk di situ. Dan ini saya sering sarankan para ikhwa yang hadir di pengajian saya. Agar jangan pindah tempat pun. Mundur ke belakang pun jangan. Biar ini di tempat di situ saja. Zikir dulu. Karena pekah sekali hadis ini ya. Siapa yang tidak pindah dari musolahnya, tidak berdiri dari musolahnya, siapa yang tidak membatalkan wuduk, dan tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, maka malaikat di atas kepalanya mendoakan, Ya Allah ampuni dia, Ya Allah rahmati dia, sampai dia melanggar tiga hal tadi. Ini kehilangan. Makanya para ulama mengatakan, biasanya syaitan menghiasi, atau mengingatkan macam-macam pekerjaan kita, sehingga kita terlewatkan dari doa malaikat ini. Maka jangan disiasiakan. Saya pernah zikir ikhwa dan akhwat sekalian, pelan-pelan sekali zikir, habis sholat itu, tujuh menit maksimal. Tujuh menit, lapan menit itu sudah selesai. Itu cuma syaitan yang mebebankan kita. Bagaimana hukumnya sholat orang isbal? Apakah sah? Khilaf di antara rumah tentang sah atau tidaknya. Tapi yang jelas sudah pernah kita jelaskan, di dalam dosa-dosa besar kita yang lalu ya, pernah ada penjelasan. Kalau, apa namanya, ada hadith yang menjelaskan, tidak sahnya, atau disuruhnya mengulangi sholat, orang yang tertutup mata kakinya. Oleh Nabi SAW, seseorang yang sedang datang. Bahkan Nabi SAW menyuruh mengulangi sama udu-udunya, udu dan sholatnya. Waktu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kenapa mata kakinya tertutup? Ada yang melemahkan hadith ini, ada yang menghasankannya. Khilaf di antara ulama. Tapi kalau saya beribadi, saya berpegang pada pendapat yang mengatakan, memang batal sholatnya. Apakah seorang laki-laki yang tidak sholat bernyawa di masjid berdosa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat bernyawa di masjid, sunnah mu'akkadah. Sangat ditekankan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan juga orang-orang yang tidak ke masjid. Sholat, misalnya umumnya di Indonesia ini banyak orang yang berpegang pada syafi'i. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak. Di antara Imam Ahmad sangat menekankan. Sangat menekankan. Beranjak daripada hadith-hadith yang shohi. Seperti misalnya hadith yang shohi kata Nabi SAW, saya ingin sekali ada orang yang mengikomahkan sholat, lalu kemudian menggantikan saya jadi imam, lalu kemudian saya membawa obor, dan saya membakar rumah orang-orang yang tidak pergi. Sholat berjamaah. Kemudian hadith shohi juga di mana, Ibnu Umul Maktum, mu'adzin Nabi SAW matanya buta. Dan beliau berkata, Ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid Anda. Tidak ada yang memandu saya. Buta, enggak ada yang pandu saya jalan. Gelap. Dan di antara rumah saya dengan masjid, banyak binatang buas bisa menerkam saya. Padang pasir, jauh. Apakah boleh saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan, silakan sholat di rumah. Setelah itu subhanallah, turun wahyu menyampaikan, Ibnu Umul Maktum sudah mau keluar, Nabi SAW mengatakan panggil orang itu. Dipanggil kembali. Kata Nabi, Apakah kau dengar dengan telingah mu'azan? Atas ma'un nida? Dia mengatakan, Iya Rasulullah. Kata Nabi, Izan Ajib. Kalau begitu jawab azan itu. Orang buta, enggak ada yang pandu. Malah didekankan. Jadi semestinya memang harusnya dijaga. Dari pendapat ini, jumhur ulama di antara Imam Ahmad yang sangat mendekankan, berdosa kalau laki-laki tidak ada udur, enggak sholat di masjid. Ya, kalaupun kita berpegang pada mazhab syafi'iyah, kita mengatakan sunnah mu'akkadah, maka minimal antum kehilangan banyak sekali fadilah. Pengangkatan derajat, pengampunan dosa, dapat istana di surga. Itu luar biasa. Setiap pergi loh, dapat satu istana. Setiap pulang dapat istana. Ini bukan istana di menteng atau di mana-mana. Ini di surga. Hanya dengan ke masjid sholat. Apa susahnya? Lawan tuh syaitan. Jangan lemah terus. Manakah yang lebih utama bagi seorang perempuan? Sholat di mushollah kantor atau pergi ke masjid? Mushollah boleh. Kalau perempuan tidak ada masalah di sebelah meja kerjanya, boleh. Tidak ada sesuatu penekanan. Kalau laki-laki yang dianjurkan ke masjid. Terkait dengan sepuluh muharram. Apa benar sepuluh muharram itu lebarannya anak yatim? Apakah boleh menghususkan sepuluh muharram untuk menggalang dana untuk anak yatim? Tidak pernah ada sunnahnya nabi ini. Ini di karang-karang saja ini. Tidak ada sama sekali. Anak yatim itu kita dianjurkan untuk menyantuni sepanjang tahun. Bukan sepuluh muharram. Tidak ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Waduh ini tulisan indah. Jadi saya tidak bisa baca. Dulu di Makassar, kami waktu masih kecil. Kalau tulisan yang begini kita bilang tulisan indah. Saya tidak mengerti. Di Jakarta atau di daerah lain, Allah SWT. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan sholat gerhana dan sholat syuruk? Kalau sholat gerhana memang anjuran nabi SAW. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata nabi SAW, kalau kalian melihat gerhana, maka sholatlah, bersodakahlah, dan bertasbillah. Disuruh. Sampai Allah menghilangkan gerhana itu dari kalian. Jadi memang ada perintah dari nabi SAW masalah itu. Tapi apakah dia dapat paha, apakah dia dapat misalnya apa, janji-janji itu. Belum pernah kita temukan riwayatnya. Tapi yang jelas dia dianjurkan untuk diraksanakan. Perintah nabi SAW, ibadah. Kalau sholat syuruk hadis nabi SAW. Siapa yang sholat berjamah di mesjid hadis sahih riwayat hakim. Siapa yang sholat berjamah di mesjid. Kemudian dia duduk berdikir sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat dua rakaat setelah itu. Maka dia sama dengan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Ini dikatakan oleh para ulama sholat syuruk. Di perusahaan saya sistem untuk sholat bergantian. Sistem untuk sholat bergantian. Tapi niat saya ingin sholat berjamah tepat waktu. Apakah saya berdosa karena tidak sholat tepat waktu? Tidak dikatakan berdosa sebenarnya. Karena masih ada pendapat ulama yang seperti tadi Imam Syafi'i mengatakan Sunda Mu'akkadah. Saya tidak bisa mengatakan berdosa. Tapi dia kehilangan fadilah yang sangat banyak. Jadi kalau bilang pun misal pun kita bisa mengambil awal waktu lebih baik. Kita pamit sama teman-teman misalnya kita dahulu gitu kan. Dan itu sholat juga tidak akan mengambil waktu lama. Saya juga sarankan begini perlu difahamin ya. Terikat dengan jam kerja kantor. Itu wajib hukumnya. Karena antum mengikuti syarat. Kata Nabi SAW, Orang mu'min harus patuh dengan syarat yang disepakati. Misal, Waktu istirahat jam 12 sampai jam 1. Azan setengah 1. Antum mulai masuk mesin sholat. Ternyata harus kembali sebelum jam 1. Misal 5 menit sebelum jam 1 ada absen lagi. Misal contoh. Antum baru selesai sholat wajib. Belum sempat sholat Ba'diyah duhur. Itu sudah jam 1 kurang 5 menit. Kalau sholat terlambat nih. Balik kerja. Maka jangan sholat sunnah Ba'diyah. Karena mentaati peraturan wajib. Sementara sholat sunnah itu sunnah. Kecuali kita sudah balik ke kantor. Ada waktu lowong. Kita bisa buka sejadah dekat meja kerja kita. Lalu sholat itu gak ada masalah. Kita harus pertemukan masalah itu ya. Jadi lakukan yang wajib saja. Pernah ada teman-teman yang di luar negeri bertanya kepada saya. Ustaz, saya kerja di luar negeri. Dan di luar negeri ini orang-orang non-muslim. Saya gak bisa sholat. Dan seringkali meeting di waktu-waktu pas. Lagi sholat. Apa yang saya harus lakukan? Saya balik tanya begini. Saya bilang kalau seandainya Anda lagi meeting kemudian. Misal, ini contoh. Semoga Allah muliakan kita semua. Saya kasih contoh ini. Contoh orang mau ke kamar mandi. Kebelet buang air besar. Kebelet buang air kecil. Lagi meeting. Diizinin gak? Hah? Ini di sini. Diizinin gak kalau kebelet kencing, kebelet buang air besar? Meeting penting nih. Milyaran. Diizinin gak? Ya gak bisa berpikir kan kalau mau kencing gitu kan. Nah mungkin. Pasti diizinin ke belakang. Ya sudah. Kita izinnya memberikan isyarat memang mau ke kamar mandi. Betul kamar mandi kan? Kamar mandi. Dan orang saya bilang lagi. Kalau masuk ke kamar mandi. Lagi kebelet. Pamit. Lagi meeting. Kalau kita butuh waktu 10-15 menit. Diizinin gak? Gak mungkin kan tengah-tengah digetur-getur. Ayo cepat gitu kan. Gak mungkin orang lagi buang air besar. Gimana? Dia harus selesaikan. Hanya kalau gak sakit perut. Maka berarti bisa dipakai itu untuk sholat tuh. Ini kalau darurat ya. Sebab ada beberapa teman-teman yang pernah bertanya kalau salah dari Jepang. Dari negara-negara yang memang tidak bisa mereka sholat. Maka tidak ada juga musholat. Bagaimana inisiatifnya? Ya saya sebagai da'i harus bisa memberikan solusi nih. Kalau dia mau disuruh pulang. Dia sudah terikat akad kerja di sana. Maka caranya adalah kayak tadi. Pamit ke kamar mandi. Memang mau kamar mandi. Uduk di sana. Kemudian sholat. Cari tempat yang bisa sholat di situ. Mungkin di gang. Mungkin di mana. Ya apa boleh buat. Harus sholat. Sholat dah. Sholat wajib 5 menit, 10 menit maksimal. Udah kembali lagi. Tapi gak usah dipeberkan. Saya mau sholat ya pamit. Kemudian berantem kalau tidak disuruh sholat. Susah. Anda sudah akad dengan orang kafir. Gimana gak bisa. Jadi ini namanya hiyal syari'i. Harus kita mencari solusi secara syari'i. Yang memang kita tidak kehilangan pekerjaan. Dan juga tidak kehilangan ibadah itu. Apakah seorang muslim yang sebelumnya tidak rajin sholat. Bolong-bolong. Termasuk kafir. Apakah ia harus syahadat ulang. Dilihat. Dan dilihat oleh saksi maksudnya. Enggak tentu. Kalau dia jahdan ya. Kalau dia bangkang. Gak ada sholat. Gak ada hukum sholat. Saya gak mau yakin. Maka itu baru kufur. Dia syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas. Enggak. Enggak perlu. Taubat kepada Allah. Sudah sekarang tinggal sholat. Mana yang lebih baik apabila ada udur. Berjamaah tapi menunda sholat atau akhir waktu. Sendiri tapi di awal waktu. Tentu saja di awal waktu. Walaupun sendiri. Tentu saja di awal waktu. Masya Allah. Ini belum saya baca ini. Jam berapa kita mau selesai. Masya Allah. Ini selama dua tahun. Satu tahun ini. Enggak asal saya selesai pertanyaannya. Kok kayak balas dendam. Kalau ketemu saya ini. Jangan didorong. Saya senangnya tidak tarik semua. Di daerah Anda ada dua masjid. Yang satu masjidnya besar. Dan jamaahnya tidak banyak. Sehingga selalu dapat sah pertama. Kedua masjidnya lebih kecil. Dan jamaahnya banyak. Karena telah ditegakkan sunnah. Sehingga susah dapat sah pertama. Lebih utama sholat di satu. Atau yang kedua. Yang satu tentunya. Masjid yang pertama. Karena memang kita bisa dapatkan fadilah lebih besar. Dan masjid itu. Makin banyak jamaahnya. Makin afdal. Makin afdal. Makin besar fadilahnya. Artinya. Masjidnya besar misalnya. Tentu afdal dia. Karena banyak jamaah. Itu penting. Tapi mendapatkan sah awal lebih penting. Maka harusnya didahulukan sah awal itu. Ustaz mohon penjelasan dan tuntunan sesuai sunnah. Apabila ada sholat wajib. Terlewatkan. Karena kelalaian. Apakah seseorang yang meninggalkan sholat pada waktu yang ditentukan. Masih dapat mengerjakan sholat yang tertinggal. Tertinggal itu di waktu sholat yang selanjutnya. Kalau dia lalai disini. Dalam arti kata lupa. Itu boleh dikerjain. Misal. Pas kita lagi sibuk. Tersibukan. Semoga saja tidak terjadi ya. Ada orang tersibukan dengan urusan dunianya. Kemudian azan asar baru dia sadar. Oh ternyata saya belum sholat duhur nih. Maka apa yang harus dia lakukan. Bolehkah dia sholat duhur boleh. Tidak ada masalah. Tapi kalau dasarnya dia tahu nih duhur sudah masuk. Dia tidak mau sholat. Memang tidak mau. Memang di sholat tidak sholat. Begitu azan asar. Temannya ajak. Ini sholat yuk. Kamu sudah tahu belum ada hadis begini. Tersentuh dia. Dia mau sholat. Tapi tadi dia sudah tinggalkan duhur secara sengaja. Ini tidak boleh lagi dia sholat. Karena sudah memang ditinggalkan secara sengaja. Saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Ibn Abbas. Yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menahan pakaian pada saat sholat. Apakah hadis itu sholat? Apa maksud dari kata menahan pakaian? Mohon penjelasannya. Saya tidak tahu. Maaf. Saya belum tahu sampai ke situ. Tentang masalah hadis menahan pakaian. Yang saya temukan malah hadis Abu Bakar yang sholat. Di mana Abu Bakar berkata. Ya Rasulullah. Saya orang yang tidak bisa sholat. Kecuali saya menahan pakaian saya. Karena kalau tidak dia melorot. Apakah itu membatalkan sholat saya? Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW. Itu tidak termasuk. Berarti di sini kan. Ada masalah kasus menahan. Tapi saya tidak tahu kalau yang riwayat Ibn Abbas. Bagaimana tuntunan suhi untuk kondisi mahmum yang masbuk. Namun tidak mendapat bacaan al-fatih imam sholat. Apakah mahmum tersebut masih mendapatkan hitungan satu rakat penuh. Yang kuat pendapat? Iya. Dia masih mendapatkan. Walaupun sholatnya sir. Kalau orang memang masbuk ya. Beda orang yang datang dari awal tapi lalai. Tidak baca al-fatih. Nah itu baru bisa dibahas dalam bahasan lain. Setelah berhubungan suami istri. Apakah boleh sholat wajib hanya dengan wuduk tanpa junub? Tanpa mandi? Tidak boleh lah. Ini iseng aja bapak. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini. Belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo. Kalau kita sholat berjamaah tapi kita ketinggalan sehingga bacaan al-fatih tidak sampai selesai. Karena imam bacaan cepat. Begitu juga sholat dur asar bacaan al-fatih tidak selesai. Apakah sholat kami sah? Sah insya Allah. Yang paling tadi kan sudah saya jelaskan ini. Yang saya sudah jelaskan jangan ditanya lagi. Makanya pada saat ta'lim tadi jangan mengkhayal gitu. Jangan terulang-ulang nih. Jadi kita terjebak macet di jalan. Tidak bisa melaksanakan sholat asar. Apakah boleh di jamaah sama maghrib? Jika sholat maghrib juga ketinggalan. Boleh dilakukan di saat sholat isya. Tata caranya bagaimana? Yang pertama sholat jamaah itu hanya boleh di jamaah antara duhur sama asar. Tidak boleh yang lain. Maghrib sama isya tidak boleh yang lain. Jadi tidak boleh asar sama maghrib tidak bisa. Isya sama subuh tidak bisa. Subuh sama duhur tidak bisa. Memang duhur sama asar saja. Maghrib sama isya saja. Itu kalaupun di jamaah. Masalah kasus orang kena macet. Maka hukumnya khilaf di antara ulama. Apa yang harus dilakukan? Yang terbaik adalah dia berhenti. Berhenti dia sholat di dekat situ. Dimanapun. Di jalan. Kayak kalau di jalan tol ada jalan alternatif. Di samping dia bisa mampir di situ. Dia sholat atau saya pernah lakukan. Saya pernah mampir sholat di tempatnya teman-teman yang terima bayaran tol itu. Saya tanya dia ternyata mereka sholatnya itu ada ruangan di situ. Kadang-kadang malah ada tangga ke bawah gitu kan. Ada musholat di bawah itu. Maka bisa kita mampir sholat. Jadi kita bisa mampirkan mobil lalu sholat di situ. Itu yang paling baik. Atau bawa sejadah di mobil disiapin gitu kan. Itu boleh. Ada sebagian ulama yang menarik bolehnya sholat di mobil. Kalau dalam keadaan darurat sekali. Sama hukumnya dengan orang sholat di pesawat, di kereta api. Kalau emang kita terjebak di satu tempat. Lagi ada peperangan. Lagi ada macet total. Emang gak bisa ditinggalin mobil. Orang jalan-jalan sedikit-sedikit ini gak bisa. Maka daripada kehilangan waktu. Lebih baik dia sholat sambil duduk. Tapi ini tidak diprioritaskan. Prioritaskan adalah mampir. Apakah ada riwayat sholat saat Nabi SAW mengimami para Nabi. Itu disebutkan oleh para ulama berhubungan dengan masalah khasus Israq Mi'raj. Bisa kembali lebih jauh ke ceramah saya. Saya sebutkan riwayatnya di ceramah tentang Israq Mi'raj. Apakah Nabi SAW pernah melakukan sholat tasbih? Kalau pernah bagaimana tata cara dan bacaan sholat tasbih Nabi SAW. Kalau Nabi sendiri pernah kerjakan Allah wa'alam. Tidak ada riwayat masalah itu. Tapi umumnya semua yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata ulama disepakati pastinya Nabi SAW sudah mengaplikasikan terlebih dahulu. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Sungguh berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan tidak mengamalkannya. Sementara Nabi SAW adalah panutan. Pasti bila sudah amalkan. Tapi hadis dan sholat tasbih dihasankan oleh para ulama dan boleh dilakukan. Itu beranjak daripada perkataan Nabi kepada pamannya Abbas. Nabi SAW mengatakan, Wahai Paman, kalau kau diluangkan waktu Allah, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau kau tidak bisa, maka sepekan sekali. Kalau kau tidak bisa, maka sebulan sekali. Kalau kau tidak bisa, setahun sekali. Kalau kau tidak bisa, kerjakanlah sekali seumur hidupmu. Maka kerjakanlah dua rakat sholat. Ada riwayatnya yang mengatakan empat rakat sholat. Di setiap sholat, begitu kamu takbir paman, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Sebanyak 15 kali. Kemudian bacalah setelah itu iftitah, baca al-fatih, baca surah. Kemudian pada saat ruku, sebelum baca dua ruku, membaca 10 kali tasbih tadi. Kemudian dua ruku, kemudian bangun dari ruku. Sama Allah, iman hamid, i'tidhal. Baca dulu tasbih 10 kali. Kemudian baru baca dua i'tidhal. Sujud juga begitu. Pada saat sujud, maka baca dulu 10 kali. Baru kemudian baca dua sujud. Duduk di antara dua sujud, baca 10 kali lagi tasbih. Kemudian baru membaca doa di antara dua sujud. Lalu sujud, baca lagi tasbih 10 kali. Kemudian baca dua sujud. Lalu kemudian sebelum berdiri ke rakat kedua, duduk dulu baca 10 kali. Jadi kurang lebih ada 75 kali bacaan dalam satu kali atau satu rakat. Selebihnya seperti sholat biasa. Saat kita masbuk sholat id, satu rakat. Saat menyempurnakan rakat berikutnya, berapa kali takbir yang harus kita lakukan? Ikuti rakat yang sedang anda ada. Jadi misal kita masbuk nih, sholat id. Dia sudah rakat kedua imamnya, kita ikut. Tadinya dia takbir imamnya 5 kali. Karena dia rakat kedua. Kita kan ikut imam juga takbir 5 kali. Kita gak mungkin takbir 7 kali. Rakat kedua kita juga takbir 5 kali, sama. Sama saja. Karena kita mengikuti imam di rakat pertama tadi, dia sudah rakat kedua. Seperti kita kalau lagi, sholat umumnya sholat lain. Kita ikut imam sudah rakat ketiga misalnya. Di sholat maghrib. Imam kan tahiyat terakhir kan? Kita juga harus tahiyat kan gitu. Di rakat kedua setelah imam salam, kita rakat kedua harus tahiyat. Tahiyat juga kan gitu. Seperti itu caranya. Jadi tetap mengikuti kondisi imam. Bolehkah bermakmum dengan imam yang isbal? Sudah tadi ya. Apa hukumnya jika sudah terlanjur sholat? Dan apa saran ustad ketika? Oh ini sudah masalah isbal tadi ya. Baik. Bolehkah kita mengkodok sholat kita yang terlewat dengan tata cara seperti apa? Sudah saya jelaskan. Makanya jangan buru-buru bertanya nih ya. Karena pertanyaan mungkin misalnya dijawab gitu ya. Sudah ada. Bagaimana cara mengkodok sholat yang sudah banyak kita tinggalkan? Tidak ada kodok sholat. Tidak ada kodok sholat. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Jadi tidak ada. Kecuali tadi saya bilang kita lalai. Memang lupa. Tapi kalau lima tahun tidak sholat. Sekarang taubat. Apakah harus mengkodok sholatnya lima tahun? Tidak pernah ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Hadis Bukhari menjelaskan bahwa ada seorang wanita datang kepada Aisyah dan berkata. Wahai Aisyah. Kenapa kita disuruh mengkodok kuasa dan tidak disuruh mengkodok sholat? Maka Aisyah sempat marah sama orang tersebut. Lalu sambil berkata. Acharuriyun anti. Apakah kau dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak. Sebuah wilayah di Irak dipenuhi dengan kaum khawarij. Khawarij ini suka menghakimi sesuatu secara zahir. Misal perangilah orang-orang kafir. Berarti semua kafir termasuk tetangga. Tidak bisa hidup sama kaum khawarij. Disiksa semua. Ambil secara zahir hukum. Jadi seperti itu. Maka mereka juga mengatakan orang kalau taubat. Pernah lima puluh tahun tidak sholat. Harus kodok lima puluh tahun itu. Maka kata perempuan tersebut. Saya bukan dari khawarij. Tapi saya mau tanya. Kata Aisyah r.a. Begitulah Nabi s.a.w. memerintahkan kami. Kami disuruh mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Artinya tidak ada kodok sholat. Memang bagi orang yang memang lalai sebelumnya. Bolehkah menggabungkan dua niat sholat sunnah. Ibadah sunnah lain. Dengan cukup melakukan satu kali saja. Contoh sholat sunnah atau masjid digabung dengan sholat qobliya. Saya pernah tanya ini. Kepada Syekh Abu Bakr Jazair rahimahullah. Di masjid Nabawi. Dan saya pernah tanyakan juga kepada beberapa. Ulama yang lain. Maka jawabannya dibolehkan. Kalau sunnah sama sunnah. Kalau wajib sama sunnah tidak boleh. Artinya orang masuk dalam masjid. Dia sholat tahiyyat masjid. Dan juga dia bisa niatkan untuk qobliyanya. Sama dengan orang puasa syawal enam hari. Dengan puasa Senin Kamis. Yang bertepatan dengan Senin Kamisnya. Maka selama sunnah sama sunnah dibolehkan. Tapi tidak boleh sunnah sama wajib. Tidak boleh misalnya bayar utang Ramadan. Digabung dengan puasa Senin. Maka itu tidak dilakukan. Itu tidak boleh digabung. Sebagaimana tidak boleh digabung antara qobliya duhur dengan duhurnya. Saya sering melihat orang bergeser dari tempat awal melaksanakan sholat fardu. Pada saat akan melakukan sholat sunnah ba'diyah. Apakah ini merupakan adab sholat sunnah ba'diyah? Bukan. Tetapi ada hadith yang berbunyi. Semua tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka dianjurkan seseorang untuk pindah tempat. Di kantor anas setelah saya sholat duhur. Ada ustad yang tidak zikir. Tapi langsung berdiri kultum. Isinya mengajak jamaah. Mengajak jamaah. Zikir-zikir bid'ah. Apa ini? Dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Jangan dengerin. Jalanin saja selama ini menurut anda baik. Memangnya yang menentukan amalan diterima itu kalian. Kalau dikit-dikit bid'ah kita beribadah semakin terkekang. Bagaimana menyikapi ustad yang seperti ini? Sementara saya mau tegur. Cuma ilmu saya masih dangkal dan malas berdebat. Bagaimana membedakan ustad yang syari'i? Ya tentu saja. Ini tidak ada istilah ustad syari'i ya. Ini istilah barun. Baik. Kalau anda tidak punya ilmu jangan diribatin. Tetap hanya berzikir. Tetap hanya berzikir gitu kan. Tetap berzikir. Tetap anda jalankan sunnah Nabi SAW sudah cukup insya'Allah. Kalau tadi ditanya bagaimana membedakan ustad, sebenarnya ustad-ustad itu kalau yang ustad mengikuti sunnah Nabi tentu selalu punya dalil ya. Ini perkataan ini firman Allah dalam surah ini. Ini kata Nabi SAW. Jadi tidak pernah dari dia. Tidak ada pendapat pribadi. Umumnya, maaf saya bukan mengatakan pengagian kita ini secara khusus. Tapi disini juga tadi anda dengar. Setiap kali disampaikan sesuatu, bisa kita sampaikan ada dalilnya. Ini loh hadithnya. Ini loh ayatnya. Jadi punya panduan. Jadi bukan karangan-karangan dari kita sendiri. Bagaimana posisi tahiyat akhir untuk sholat dua rakat? Ini sudah kita jelaskan tadi. Apakah tidak merapatkan kaki ketika sholat berjamaah dapat mengugurkan pahala sholat berjamaah walaupun jarak antara pundak sudah rapat? Tentu tidak. Tapi membuat syaitan masuk dan membuat tidak khusyuk. Itu. Jadi tidak mengugurkan sholat. Karena anak ada udur. Dimana kalau jari kaki bersenggolan dengan benda-benda. Dalam hal ini jari kaki saudara di sebelah merasa risih. Sebab anak pernah ada riwayat operasi penyakit saraf tulang belakang. Sehingga jari-jari kaki menjadi sensitif. Dan apakah termasuk isbal jika anak menggunakan kaos kaki ketika sholat berjamaah? Karena dengan menggunakan kaos kaki anak merasa lebih nyaman dari gesekan karpet dan bersentuhan dengan jari orang lain. Anak jadi khawatir terhadap ikhwan kita yang seolah-olah terus ingin mengejar jari kaki saya atau jari kaki saudara di sebelahnya. Karena ditakutkan malah akan menjadikan sholatnya menjadi tidak khusyuk. Baik. Tentu saja kalau anda punya udur syariah. Lakukan pakai kaos kaki. Dan itu bukan isbal. Isbal itu adalah pakaian dari atas ke bawah. Menggulurkan pakaian dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas enggak. Kaos kaki maksudnya itu tidak. Tapi kalau kita memang dari atas kita pakai ya. Atau kita pakai kemudian dia terulur. Seperti celana, baju itu semua. Baru masuk. Hadis Nabi SAW yang berbunyi isbal itu diimamah, dipakaian, celana. Itu masuk dalam isbal. Dikarenakan saat ini waktu subuh 4.15. Apakah boleh kita ketika kita terlambat bangun misal jam 5 kita melakukan sholat sunnah dua rakat sebelum subuh? Tentu tidak boleh. Kalau sudah ikhomah subuh enggak boleh lagi. Anda kerjakan nanti setelah terbit matahari. Apa pahalanya kalau kita mengislamkan seseorang? Wah ini tidak sesuai dengan tema. Dapat pahala lah tentunya. Selama dia berbuat kebaikan. Selama dia mempelajari agama. Insya Allah anda dapat pahalanya. Dan hadis Nabi SAW kepada Ali bin Nabi Talib pada saat perang Khaybar. Hai Ali jalanlah dengan tenang menuju ke mereka. Ke orang-orang Yahudi itu. Lalu tawarkan mereka Islam. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka jizya. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka untuk perang. Dan ingatlah Ali. Kalau ada satu orang yang sempat mendapatkan hidayah karena kamu. Maka itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am ini adalah bisa diterjemahkan dengan untam betina merah yang besar. Atau ni'mat yang terbesar yang sedang dimiliki oleh seseorang. Apakah bergerak tiga kali dalam keadaan sholat? Sholatnya batal seperti garuk-garuk misalnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal kalau lebih dari tiga kali. Jadi tidak dibolehkan lebih dari tiga kali. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap tidak batal. Kalau memang orang itu punya udur. Memang harus dilakukan. Tapi kalau gerakan sia-sia membatalan sholat ini. Ada orang sia-sia memperbaiki kopiah atau apalah gitu kan. Ini keseringan dilakukan. Makanya tidak boleh. Tapi kalau darurat memang harus menggaruk. Memang gatal sekali itu tidak ada masalah insyaAllah. Apakah boleh sholat wajib sambil duduk seperti kita perjalanan jauh dalam bus, pesawat. Yang memakan waktu 12 jam. Tentu saja boleh. Tidak ada masalah. Apakah dalam Islam mengenal zaman purba dan zaman dinasaurus. Apakah ini suatu berita bohong Ustaz. Allahu a'lam. Ini kok kelepasan masuk ini. Bolehkah berimam pada orang yang masbuk? Boleh. Asal anda beda imam ya. Jadi misal gini. Ada orang dua orang masuk masbuk nih. Orang lagi berjamaah. Sama-sama masbuk satu rakaat. Kita satu imam nih. Begitu salam imam kan masing-masing nambah rakat yang masbuk ya. Yang kehilangan satu rakaat. Ini tidak boleh lagi jadi makmum satu sama yang lain. Karena ada orang begitu tuh. Karena sudah satu imam. Yang boleh kalau beda imam. Misal kita berdiri kita masuk satu rakaat. Ada orang yang telat masuk. Maka dia tepuk bunda kita itu boleh. Tidak ada masalah. Tapi tidak boleh menjadi memiliki dua imam dalam satu sholat. Bila imam salah dalam baca al-fatihah. Karena kan sholat tidak sah. Apakah kita harus ulang di rumah atau bagaimana. Tentu saja tidak ya. Salahnya tergantung. Salahnya kenapa. Kalau memang salahnya fatal. Dan sudah diingatkan tidak mau. Maka batal sholatnya. Bukan di rumah. Diulangin di situ. Tapi kalau memang dia lupa. Kemudian diingatkan. Atau mungkin ada kesalahan tajwid. Yang diingatkan. Lalu dia tidak lakukan. Maka tetap sah saja. Beranjak daripada hadis. Hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi. Kalau kalian sholat dengan imam. Kalau imam benar. Dia akan panin pahala kalian. Dan kalian akan dapat pahalakan masing-masing. Dan kalau dia salah. Dia akan berdosa dihukum sama Allah. Dan sholat kalian benar. Sholat kalian benar. Apakah boleh sholat jumat di dalam kereta api. Soalnya saya pernah melihatnya. Ketika saya dalam perjalanan menuju kampung halaman. Musafir tidak ada jumat baginya. Tidak usah sholat jumat. Kalau musafir tidak usah sholat duhur asar. Di jamaah saja. Setelah sholat hajat. Petunjuk dari Allah itu berupa apa. Tidak ada sholat hajat ini. Yang ada sholat istikhara. Sholat hajat saya tahu saya tidak ada. Hadisnya lemah sekali. Bahkan ada hadis yang palsu. Jadi yang ada adalah sholat istikhara. Istikhara sama sebenarnya ya. Karena kita meminta petunjuk dari Allah SWT. Itu ada hadis suhinya. Tentang tawakkal. Pertanyaan Ibn Rajab bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya, dan mendatangkan manfaat kecuali Allah SWT. Hadis di atas suhika. Saya tidak tahu. Baik. Dua pertanyaan lagi ya. Sabar yang sudah lipat-lipat tasnya. Apakah seorang muslim meninggalkan sholat termasuk golongan orang munafik? Tidak bisa kita katakan munafik. Tapi ada ciri kemunafikan padanya. Karena orang munafik meninggalkan sholat. Atau berdiri sholat dengan malas. Di mana batasan seorang muslim dikatakan kafir. Apabila dilihat dari hadis riwayat. Tirmidiyan Nasaid dan Ibn Majah. Menyebutkan sabda Nabi SAW. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Karena barang siapa yang meninggalkannya. Maka sungguh dia telah kafir. Yang dimaksud di sini adalah perilakunya perilaku kafir. Meninggalkan sholat. Makanya ulamak mesti rincikan. Meninggalkan sholat secara jahdan tadi. Membangkang baru kufur. Harus syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas tidak masuk. Ibn Umar menjelaskan. Makna daripada hadis ini adalah. Kalau dia cuma malas-malasan. Dia mendapatkan dosa kufur. Tapi tidak sampai pada kufur. Kufurun donna kufrin istilahnya. Apakah sutra atau pembatas bagi yang masbuk. Telah terputus dari imam. Apabila sholat berjamaah telah selesai. Jawabannya iya. Jadi dia sudah sendiri. Karena sudah selesai dari imam. Bagaimana posisi duduk tersyahadat akhir. Untuk sholat sunnah dua rakat. Sudah saya jelaskan tadi. Haruskah mengepalkan tangan pada saat berdiri. Naik ke rakat berikutnya. Kan sudah saya jelaskan semua tadi. Jawabannya iya. Sunnah kan mengepalkan. Mohon dijelaskan bagaimana ukumnya. Apabila sholat di rumah. Kemudian di masjid sudah iqamah. Apakah kita masih bisa menjalankan sholat qobliya. Batalin. Tidak boleh. Hadis suhi berbunyi. Kata Nabi SAW. Tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat. Wajib. Hadis suhi. Tidak boleh. Jadi biar lagi di masjid kita lagi sholat. Baru satu rakat sudah iqamah. Batal. Tapi kita sudah dapat pahalanya. Diberhenti saja tiba-tiba. Memang begitu. Apakah ada riwayat yang menjelaskan. Bahwa Rasulullah SAW. Pernah memimpin zikir dan doa. Secara berjamaah. Setelah sholat wajib. Yang saya sudah pernah sampaikan. Riwayat. Tidak ada riwayat menjelaskan masalah itu. Yang ada adalah. Nabi SAW membaca zikir. Dan Ibn Umar berkata. Saya mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid Nabi SAW. Kalau saya mendengarkan suara zikir Nabi SAW. Dan para sahabat. Dan mereka baca masing-masing. Jadi misalnya Nabi SAW baca ayat kursi. Sahabat sana baca al-ikhlas. Yang ini baca subhanallah. Jadi dibiarkan oleh Nabi SAW. Masing-masing. Tapi Nabi SAW tidak pernah memandu. Baca ayat al-faat al-kursi. Misalnya lalu semuanya harus ikut. Itu tidak pernah ada riwayat masalah itu. Apabila tidak. Bagaimana sikap kita. Apa yang harus kita lakukan ketika. Di suatu masjid. Setelah sholat wajib. Imam memimpin zikir dan dua berjamaah. Jadi kita baca sendiri saja. Kita baca sendiri. Kita jalankan sendiri. Jadi seperti itu Allah Alam. Baik. Karena sudah jam 9 lewat. Kita tutup sampai di sini insyaAllah. Berbenar di Allah. Berdasarkan dari saya. Mohon dimaafkan. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.